Intro Salam sejahtera pemirsa Kairos berjumpa kembali dalam reportase Kairos Beri seliputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP Bersama Badia Huta Galung inilah berita selengkapnya Proses HKBP di Sedelapan DKI Jakarta diwakili pendeta HKBP Resort Keramat Jati Pendeta Dr. Anafera Pangaribuan Memerangkatkan Biluel Frosil Fana Huta Uruk Menuju pelayanan yang baru di HKBP Resort Simpang Semadam, Distrik 12 Tanah Alas Acara pemberangkatan berlangsung pada Minggu ke-19 setelah Trinitatis 10 Oktober 2021 Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Bertempat di gedung gereja HKBP Keramat Jati Jakarta Timur Serta ditayangkan secara live streaming Nama Bibel Frosil Fana Huta Uruk MPDK di HKBP Resort Simpang Semadam, Distrik 12 Tanah Alas Ibadah yang menerapkan secara ketat protokol kesehatan dilayani liturgis Pendeta Ernawati Hasugian Pembaca Warta Jemaat Sintua SEH Situ Morang Pembaca SK Mutasi Pendeta Lilis Tambunan Dan dilayani oleh Parhalado lainnya Pendeta Anafera Pangaribuan dalam kotbahnya Menekankan magna topik Minggu Allah yang tidak pernah berubah Berdasarkan Kitab Ayub 23 ayat 10-17 Acara juga diisi dengan penyampaian kata-kata sambutan dari Bibel Frosil Fana Huta Uruk dan keluarga Perwakilan Parhalado Sarasot Keramat Jati Sintua Aje Sinaga Perwakilan Parhalado HKBP Keramat Jati Sintua Hadesirait Perwakilan Jemaat H. Silitonga Serta bimbingan pengarahan dari preses yang diwakili Pendeta Resort Keramat Jati Pendeta Anafera Pangaribuan Pendeta Resort bersama dengan Parhalado memberikan cindramata sebagai ungkapan terima kasih Atas pelayanan Bibel Frosil Fana Huta Uruk Selama melayani di HKBP Keramat Jati Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho Disondakon Tuhan debata mabohinatuho jala asima rohanamidaho Didopakon Tuhan debata mabohinatuho jala dipasoron madamena tututim Demikian reportase Kairos edisi hari ini kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada Untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami Untuk kemudian ditayangkan di media ini Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19 Selalu pakai masker Rajin cuci tangan memakai sabun Menjaga jarak dengan orang lain Mendari kerumunan dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan Sampai jumpa salam sehat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton